Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di inforagam pertanian Salam pencinta tanaman Salam selaturahmi Baik dalam informasi video kali ini Saya akan melanjutkan video saya yang pertama Yaitu bagaimana cara menanam cabai di polybag Dimana di video sebelumnya sudah saya memberikan informasi Tahap-tahap atau bahan-bahan yang kita gunakan Dalam proses persiapan media Yang seperti yang ada di belakang saya ini Untuk proses penanaman cabai rawit Dengan sistem polybag Nah di part 2 ini Saya akan melakukan proses Tahap penanaman Tanaman cabai rawit dengan sistem polybag Nah bagaimanakah syarat-syarat media Yang sudah baik untuk proses penanaman Dan untuk lebih jelasnya Berikut kami informasikan Baik sahabat pencinta tanaman semua Khusus tanaman-tanaman di pekarangan anda Jadi pekarangan anda jangan biarkan kosong Manfaatkanlah untuk menanam-menanam Baik itu dengan penanaman sistem polybag Ataupun dengan penanaman dengan jenis lain Baik disini saya akan memperhatikan kepada teman-teman semua Bahwa di video sebelumnya saya sudah memberikan informasi Bagaimana persiapan media dari tanaman cabai rawit kita Yang saya sudah Media ini saya sudah siapkan hampir sekitar 2 minggu Dan proses-prosesnya juga saya sudah memberitahukan di video pertama Nah pada bagian video part 2 ini Saya akan melakukan proses penanaman Nah disini media sudah sangat layak sekali kita lakukan proses penanaman Karena dari pengamatan kami Media yang baik untuk proses penanaman itu Apabila media sudah mulai menumbuhkan rumput-rumput liar Nah ini menandakan bahwa media yang kita gunakan ini sudah layak digunakan Karena kandungan-kandungan racun yang ada dalam media ini sudah tidak ada lagi Dan proses persiapan media ini Tetap anda lakukan proses penyeraman selama lebih kurang 2 minggu Supaya bahan-bahan pemupukan yang sudah kita berikan sebelumnya Itu sudah bisa larut bersama dengan media tanah ini Dan hampir saya amati semua media ini Sudah menumbuhkan rumput-rumput liar Bisa kita lihat disini Dan rata-rata sudah menumbuhkan Nah tanda inilah memberikan kita informasi bahwa media ini sudah layak untuk kita tanami Nah sebentar saya akan langsung melakukan proses penanaman pada tanaman cabai rawit Yang mana tanaman cabai rawit sebelumnya saya sudah semaikan Dan persiapan media juga sudah saya lakukan Supaya nanti proses pertumbuhan tanaman lebih optimal dan pertumbuhannya lebih subur Nah untuk mempersikat waktu Kita langsung saja pada proses penanaman tanaman cabai rawit dengan sistem polidek Bagaimana proses-prosesnya Ikuti terus video kami Baik sahabat pencinta tanaman semua Inilah bibit cabai rawit yang saya sudah semaikan Hampir berumur sekitar 1 bulanan Dan tanaman cabai ini sudah sangat layak sekali untuk kita pindahkan Jadi nanti tanaman cabai rawit ini saya akan cabut Dan langsung saya akan melakukan proses penanaman dengan polidek yang telah kita siapkan Nah untuk penanaman yang saya lakukan Persemaian saya lakukan kemarin di potray itu Saya sudah lakukan proses penanaman di lahan pekarangan belakang rumah saya Jadi memang ini khusus saya bibitkan untuk persiapan penanaman di polidek Nah bagaimana langkah-langkahnya Ikuti terus video kami Baik sekarang saya akan melakukan proses pencabutan pada tanaman cabai rawit yang akan saya tanam Jadi kita ambil saja cabai rawit yang sudah betul-betul besar dan sehat Kita tinggal cabut seperti ini Saya akan ambil sekitar 50 pohon untuk proses penanaman polidek yang ada di depan nanti saya akan tanam Saya akan menerima Saya akan menerima Sebelum kita melakukan proses penanaman Sebaiknya media kita siram dulu Supaya kondisi media dalam keadaan lembab Saya akan siram dulu semua medianya Nah proses penanaman sudah bisa kita mulai setelah kita lakukan penyiraman Jadi tinggal kita menanam saja sangat mudah sekali Tinggal kita siapkan saja bibit dari cabai rawit yang sudah kita samaikan sebelumnya Kemudian kita usahakan tanamnya pas kira-kira 1 cm di bawah daun lembaga ini Supaya betul-betul nanti pertemuan tanam ini lebih tegak dan lebih kokoh serta kuat Nah kita buat lubang tanam Nah pada lubang tanam seperti ini Kira-kira kedalaman 5-7 cm Kemudian kita tanam Bismillahirrahmanirrahim Nah posisikan di tengah Nah tinggal anda tekan saja seperti itu Seperti ini Dan silakan Proses selanjutnya sama dengan proses-proses yang sudah saya jelaskan tadi Terima kasih telah menonton! Baik sahabat pencinta tanaman semua Proses penanaman sudah saya lakukan Nah langkah selanjutnya saya akan memberikan dulu sungkup sementara Karena kondisi sekarang di tempat saya lagi musim kemarau Jadi harus kita berikan dulu sungkup dari saya nanti akan memberikan dari pelepa pisang Ya selama beberapa hari Karena saat pindah tanam apalagi sistem cabutan begini Dalam kondisi cuaca yang sangat panas itu tanaman mudah stres Nah bagaimanakah prosesnya? Ikuti terus video kami Nah untuk proses sungkup disini saya sudah siapkan pelepa pisang yang saya sudah bagi beberapa bagian Dengan panjang kira-kira 30 sampai 40 cm Jadi nanti tinggal kita buat seperti kerucut Jadi untuk memudahkan pembengkokan Tinggal kita iris saja bagian tengahnya seperti ini Ya seperti ini Nah jadi nanti tinggal kita pasangkan pada tanaman cabai kita Ya untuk proses penghadapannya itu menghadap timur barat Ya supaya sinar matahari itu tidak langsung Mengenai tanaman cabai rawit kita ini Ya seperti ini Oke Oke saya lanjutkan dulu pekerjaan saya selanjutnya Selamat menikmati Baik sahabat pencinta tanaman Demikianlah proses akhir dari seluruh pekerjaan saya Dalam part 2 proses penanaman cabai rawit dengan sistem polybag Jadi dari sekarang manfaatkanlah pekerangan-pekerangan rumah Anda Dan itu juga bisa memberikan aktivitas buat Anda di kalawaktu senggah Untuk merawat-merawat tanaman Nah bagaimanakah proses-proses perawatan lanjutannya? Tunggu video part 3 pada tanaman cabai kita yang saya tanam di belakangnya Sampai jumpa pada informasi selanjutnya Kalau ada saran atau masukan serta belum jelas dalam video kami Silahkan hubungi layanan layar kami atau berkompetensi di bawah video kami Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berkumpul